Panggung selalu menyatukan Aliando dan Prilly. Maka meski di sosial media para penggemar mereka kerap bersateru, dua bintang muda itu tetap saja tampil mesra layaknya sepasang kekasih. Lihat saja potret kemesraan dua insan muda itu saat diduetkan di pentas ulang tahun SJTV berikut ini. Dua, 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 dua. Aliando dan Prilly memang tampil di acara mini drama musikal. Simaklah dialog berikut yang mengingatkan keduanya pada masa-masa awal perkenalan mereka. Ingat nggak sih dulu kecapa singkatnya, waktu aku menderita? Dulu tuh ya, aku ajak kemenangan. Hai, blablabla buah! Nama kuih Ili, singkatan dari Prilly. Terus kaskuk cuma kayak innatin aku, abis nous kayak, Hai, kuih Ali, bukan singkatan. Apa coba? Eh! Romantisme Aliando Prilly itu kian hangat saat Prilly memeluk Aliando, lalu keduanya menari bersama diiringi suara merdu Aliando. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Usai menikah dengan Nesiana Ayunabila akhir Juli lalu, hari-hari Ben Kasyafani ternyata banyak dihabiskan bersama istri tercintanya. Ya, selain mengajak jalan-jalan, Ben juga termasuk suami yang suka mengajak istrinya ke lokasi syuting. Namun karena di lokasi syuting selalu menghabiskan waktu berjam-jam bahkan hingga malam hari, Ben pun tak memaksa istrinya harus ikut ke lokasi pekerjaannya. Selain itu, Ben juga menjelaskan alasan mengapa istrinya tidak bisa berlama-lama ikut dengannya ke lokasi syuting. Lantaran Siena, anak Ben dari pernikahannya dengan Mas Nanda harus ditemani di rumah. Berapa kali sih kemarin ikut, tapi nggak sering. Karena waktu kerja aku kan pagi, pagi banget sih. Karena sekolah, terus kadang malam. Nah, anakku kalau udah terlalu malam, aku tuh tidur terlalu malam besoknya nggak bisa sekolah kan. Jadi, nggak begitu sering banget. Paling kadang-kadang dia nyusul aja, tapi juga jarang banget gitu. Karena kan aku kerjanya pagi, terus siang kosong, terus sore. Kadang-kadang nggak pulang dulu gitu, akhirnya di kantor. Enjoy, enjoy sih. Aku malah kalau sama dia, apa ya, dia kayaknya bisa punya dunia sendiri gitu. Kadang-kadang dia disibuk ya nggak terlalu repot. Kamu ini nggak nyaman nggak apa segala macem, karena dia bisa survive sendiri. Ini sih, ini sih. Dia sendiri nggak masalah. Selain istri yang ikut ke lokasi syuting, Ben juga suka mengajak Sienna. Namun, jika rumah yang sedang Ben bangun saat ini rampung dikerjakan, Ben pun tak mau lagi sering-sering mengajak Sienna ke lokasi pekerjaannya. Menurut Ben, dirinya memang berharap jika Sienna akan lebih betah di rumah barunya bersama Nesjana, istri sekaligus ibu baru bagi Sienna. Nesjana sendiri, menurut Ben, selama ini sudah mulai aktif mengantar dan menjumput Sienna di sekolahnya. Terima kasih. Ini banget sih, kita udah bercanda-bercanda di kamar, di kasur gitu, sebelum tidur gitu, memang quality time banget sama keluarga. Mengantar jemput, sebegin kalau sekarang sekolah untuk melatih kemandirian, nggak terlalu banyak dalam kan, jadi kayak diantar, terus ditinggal, pulang jemput lagi. Perceraian Ben dengan Marsanda memang menyisakan Sienna buah cinta mereka. Ben sendiri memang mendapatkan hak pengasuhan Sienna dalam persidangan cerainya dengan Caca, sapaan Marsanda beberapa tahun yang lalu. Dan setelah Sienna ada dalam pengasuhan Ben, pria 33 tahun ini tak lantas memutus hubungan Sienna dengan Caca, ibu kandungnya. Hingga kini, Ben masih membuka kesempatan dan memberi waktunya kepada Caca untuk bertemu dengan putra sematawayangnya tersebut. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, cuma bisa sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Kemarin juga baru ketemu, walaupun mungkin belum ideal. Ya, aku bisa mengerti juga, kadang mungkin dari mama, dari ibunya juga, apa namanya, ya, mengeluhkan dan lain-lain. Ya, mengertilah posisinya mungkin. Kita berusaha tetap-tetap untuk bisa punya waktu yang ideal. Karena aku sadar betulnya emang Sienna juga sangat perlu sekali kan, punya waktu sama mamanya, atau ibu kandungnya. Alhamdulillah lancar sih, kalau ketemu juga baik. Terus, ya, kita menjalani yang sudah berjalan, iris-wariris kan, jadi berusaha untuk, apa ya, sebaik mungkin lah punya komunikasi yang baik. Karena niatnya buat Sienna sih, karena Sienna di masa saya sekarang kan perlu tumbuh kembangnya positif. Jadi dia juga harus bisa merasakan hal-hal di sekelilingnya juga yang positif. Jauh sebelum Ben mengutarakan perihal hubungan Sienna dengan ibu kandungnya, Caca sendiri sempat menyatakan dirinya rindu terhadap Sienna. Karena itulah, saking rindunya terhadap Sienna, Caca memposting sebuah video ke akun Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Dalam video berdurasi pendek itu, Caca mengungkapkan kerinduannya kepada Sienna. Bukan cuma menyatakan rindu, wanita 27 tahun ini juga mengaku sempat memimpikan Sienna di dalam tidurnya. Kangen banget sama Sienna, enak, enak, yaa, We wish you're here. Kemarin ibu mimpiin Sienna. Kita semua kangen. Coba kalau Sienna di sini dia lagi duduk di mana ya? Di Pangkuteta. Di Pangkuteta. Apa Lisha? Ya udah, kita nanti jalan-jalan bareng ya, sayang. I wish ya. Kis dulu. Hubungan Ben dengan Caca pas kabar cerai memang terbilang mulai membaik. Setelah sebelumnya mereka sempat ribut dalam persoalan hak Asus Sienna. Namun seiring waktu berjalan atau setidaknya setelah Ben menikah, dan Caca menemukan kekasih barunya yaitu Eggie John, keduanya pun terlihat sudah mulai mencair dalam membicarakan keberadaan Sienna di antara mereka. di Pangkuteta. my Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton